Intro Media asal Jepang ini mengaku kalau mereka khawatir dengan perkembangan pesat Timnas Indonesia yang saat ini dipimpin Shin Taeyong hal ini berkaca dari pencapaian Timnas Indonesia yang menuai prestasi di level Asia Terbaru, skuad Garuda lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Bukan tidak mungkin kalau Timnas Indonesia nantinya bakal berhadapan dengan Jepang yang sama-sama melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong untuk pertama kalinya bisa masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Usai Kandaskan Filipina Tidak hanya itu, kelolosan tersebut juga cukup spesial bagi Timnas Indonesia lantaran menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa mencapai babak tersebut Meski demikian, keberhasilan Timnas Indonesia mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 justru menjadi ancaman bagi Tim nomor satu Asia, Jepang Sama seperti Timnas Indonesia Jepang juga lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara grup B Usai Sapu Bersih Semua Laga dengan Kemenangan Kedua tim berpotensi akan tergabung satu grup di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena Jepang berada di pot satu, sedangkan Timnas Indonesia di pot enam Namun, media asal Jepang Football Tribe justru menginginkan agar negaranya tidak berada satu grup dengan Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Kekhawatiran media Jepang tersebut bukan tanpa alasan Pasalnya, Timnas Indonesia sudah digadang-gadang menjadi kekuatan baru Asia Indonesia berada di peringkat 150 FIFA dan terbawah di grup Tetapi bakat individu mereka kuat dan mereka adalah lawan yang sulit, kata Football Tribe Muncul kembali setelah cukup lama, tak jadi perbincangan pabrik tanah air oleh Romeni disebut-sebut tengah menebar kode untuk Timnas Indonesia Bukan rahasia umum lagi jika oleh Romeni menjadi salah satu pemain keturunan yang diharapkan bisa membela Timnas Indonesia Berusia 23 tahun dan sudah berkarir di level teratas sepak bola Eropa Namanya pun sudah dielu-elukan sebagian fans tanah air Mengingat saat ini Timnas Indonesia masih membutuhkan kekuatan terbaik demi bisa bersaing di level Asia hingga dunia Salah satu krisis yang tengah dihadapi adalah Stock Striker Mesin gol yang selalu haus akan mencetak gol ke gawang lawan Alhasil pemain keturunan pun dicari sebagai alternatif dan oleh Romeni sudah sejak lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia Namanya sempat menghilang dari peredaran karena proses naturalisasi terhadap dirinya dirasa tidak akan mungkin terwujud Hingga muncul sebuah kode yang diduga sengaja dilempar oleh Romeni untuk Timnas Indonesia Hal itu terlihat dari unggahan akun Instagram pribadinya Penyerang FC Utrecht itu membagikan sebuah momen saat dirinya sedang berada di toko Rinus FOV yang terletak di Nijmegen Belanda Sekilas tidak ada yang aneh dari unggahannya Namun jika dilihat secara lebih detail maka akan terlihat ciri khas Indonesia dalam toko tersebut Sontak unggahan ini mengegerkan publik tanah air dan menganggapnya sebagai kode dari oleh Romeni untuk segera dinaturalisasi Secercah harapan datang buat para penggemar Timnasional Sepak Bola Indonesia Pasalnya menurut pengamat sekaligus analis senior sepak bola tanah air yaitu Bung Ropan Ia mengklaim bahwa Paes bisa main September Dia akan bermain pada bulan September selesai sidang cas Tiga bulan ke depan akan selesai dan ini sudah diusahakan oleh ketua umum PSSI Pak Erik Thohir ucap Bung Ropan Erik Thohir selaku ketum PSSI juga tengah menyebut dan mengonfirmasi bahwa PSSI sedang membawa kasus Paes ini ke cas karena masalah Paes ini terkait dengan sengketa dari pihak federasi sebelumnya Menurut Bung Ropan, jika PSSI sedang berusaha untuk menyelesaikan kasus sidang Paes maka mungkin saja di bulan September Paes bisa bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Lebih lanjut, Bung Ropan menyebut jika PSSI bisa memanfaatkan lobby di kas maka kasus sidang Paes bisa selesai terlebih jika memanfaatkan pengajuan putusan banding sementara atau mengajukan urgensi kasus sidang agar waktu penyelesaian sidang bisa dipersingkat Jadi, kesimpulannya adalah kasus sidang Martin Paes mungkin bisa selesai seperti klaim pengamatan dari Bung Ropan dan bisa saja Paes dimainkan saat bulan September pada perhelatan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 Keeper FC Augsburg, Daniel Klein, dikabarkan tertarik memperkuat timnas Indonesia Bahkan dalam pengakuannya, Keeper 22 tahun ini sudah dihubungi perwakilan PSSI yakni Fardy Bakhtim Dalam wawancara yang dilakukan, Daniel Klein mengatakan sang ibu sangat senang jika nantinya ia membela timnas Indonesia Sebab, Keeper bertinggi badan 193 cm ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu Ia Fardy Bakhtim menghubungi saya beberapa hari terakhir Dia bertanya, apakah saya bisa membayangkan bermain untuk timnas Indonesia? Tentu saja, saya bisa membayangkan untuk bermain dalam waktu dekat untuk timnas Indonesia Menurutku ibu saya akan setuju, saya pikir itu mungkin Entahlah, bisa saja tahun ini saya ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi Ujar Daniel Klein Bagi yang belum tahu, Daniel Klein menghabiskan karir juniornya bersama Hoffenheim Singkatnya, pada 2021 atau di usia 20 tahun Daniel Klein direkrut klub Liga 1 Jerman, FC Augsburg Namun, Daniel Klein belum mendapat kesempatan bermain tim senior FC Augsburg Ia lebih banyak dimainkan di tim kedua FC Augsburg yang mentas di kasta keempat Liga Jerman Kehadiran Daniel Klein dapat diandalkan timnas Indonesia U23 Tinggi badannya yang menembus 193 cm di prediksi Bakal membuat jipper pengisi lini depan lawan skuad Garuda Kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam membocorkan bahwa tim Garuda akan kedatangan pemain baru Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia menorehkan sejarah baru menembus putaran ketiga setelah dengan status runner-up grup F di bawah Irak yang finis di puncak Sementara Vietnam dan Filipina dipastikan tersingkir Tentu, ujian di putaran ketiga akan bertambah berat Pasalnya, di fase itu, 18 tim yang lolos mayoritas adalah tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, Irak, dan Australia yang merupakan langganan Piala Dunia Meski begitu, Asnawi menegaskan tim Garuda tak pernah takut melawan tim manapun Pasalnya, semakin hari dia menyebut timnas Indonesia bakal semakin kuat Harus optimistis, karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti kami selalu optimistis bisa ke Piala Dunia 2026 Pemain Port FC itu mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi Jadi, dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu Lebih lanjut, dia mengatakan timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan Sebab, para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi Semua akan dipersiapkan di bulan September Tutup Asnawi Pelatih Malaysia, Kim Pan Gon akhirnya mengakui kekuatan besar timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Taeyong Dia bahkan tak segan menilai Garuda akan jadi rasa di ASEAN Hal itu disampaikan juru taktik asal Korea Selatan tersebut selepas membawa Malaysia mengalahkan Taiwan dengan skor 3-1 dalam matchday terakhir Grup D putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 selasa kemarin Kemenangan Malaysia pada akhirnya tak cukup untuk membantu mereka finish 2 besar Grup D Harimau Malaya pun harus tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Di sisi lain, timnas Indonesia menciptakan sejarah di malam yang sama Garuda menang 2-0 atas Filipina dalam matchday terakhir Grup F dan berhak melaju ke putaran ketiga Kemenangan atas Filipina juga membuat timnas Indonesia menjaga tradisi di mana wakil ASEAN selalu meloloskan satu wakilnya sejak format putaran ketiga diperkenalkan pada 2018 Timnas Indonesia mengikuti jejak Thailand dan Vietnam yang masing-masing mewakili ASEAN di putaran ketiga pada Piala Dunia edisi 2018 dan 2022 Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim besar di Asia Tenggara Mereka berusaha keras tetapi kami juga harus menghadapi tantangan, kata Kim Pan Gon Selepas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malaysia kini mengalihkan fokus ke ASEAN Cup atau Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada Desember tahun ini Terima kasih